Bikin cewek patah hati, kori muda tanpa nikahi gadis bercadar. Cewek-cewek bisa jadi patah hati. Pasalnya, Muzamil Hasbalah, kori muda bersuara merdu. Resmi menikahi gadis bercadar bernama Sonia Ristanti di Masjid Agung Al-Makmur, Banda Aceh. Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2017. 17. Berbagai peristiwa menarik mewarnai prosesi akad nikah pemuda 24 tahun yang merupakan lulusan teknik arsitektur ITB itu. Seperti apa momen-momen yang menarik perhatian di akad nikah mereka? Berikut cumicumi.com merangkumnya. Ritual Akad Nikah Sebelum proses ijab kabul, Muzamil terlebih dulu membacakan ayat suci Al-Quran yaitu surat Anissa ayat 34, surat Arum ayat 21 dan surat Et-Tahrim ayat 6. Berikut membaca arti surat-surat tersebut. Tak hanya itu, sebelum akad nikah, Muzamil juga menjadi imam sholat subuh seluruh jamaah yang akan menjadi saksi hari bahagianya. Kenakan setelan jas lengkap dengan peci dan dasi kupu-kupu. Muzamil menyunting Sonia dengan mahar pernikahan seberat 20 mayam emas atau sekitar 50 gram. Emas di depan penghulu dan wali nikah istrinya. Tanggal cantik serba tujuh juga dipilih keduanya. Doa sebelum sentuh istri. Setelah ijab kabul diucapkan dan dinyatakan sah oleh penghulu. Mempelai wanita langsung masuk ke dalam masjid dan duduk di samping Muzamil. Sonia tampak meneteskan air mata bahagia setelah resmi menjadi istri kori muda itu. Menariknya saat momen penyerahan mahar. Muzamil membacakan doa suami untuk istri seraya memegang kepala mempelai wanita yang baru. Dinikahinya setelah pembacaan doa. Sonia langsung lakukan salam takzim kepada suami dengan mencium kedua tangan Muzamil. Malu-malu pasca nikah. Usai prosesi akad nikah, Muzamil tampak bersanding dengan sang istri di pelaminan. Ia tampak tersipu malu ketika mengusap kening istrinya yang berpeluh. Tak hanya itu ketika momen merangkul dan saling suap makanan serta bertukar minuman. Keduanya juga masih malu-malu dan kaku sehingga menjadi bahan candaan kawan-kawannya.